Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di Anjufam ini hasil bunga telang kemarin yang sudah dikeringkan teman-teman ya ini yang paling lama sudah siap disimpan warnanya sudah coklat ini paling lama itu yang berapa hari tuh ada lima hari mungkin ada lima hari Nah cara menyimpannya gampang banget ambil aja satu tisu ditaruh di sini nanti dimasukkan kecil Iya masukkan ini bisa dijual ini cara praktis harus menyimpan bunga telang biar tidak basah nanti kemudian dimasukkan ke kulkas masih gitu ya ya baru dapat segini nanti ini di ini belum sini ini banyak kemarin yang paling banyak ini yang 70-an 70 bunga ya 70-an bunga kalau yang ini baru umur sehari muruh panen sehari belum kering belum kering ini memang tidak dipanaskan secara langsung tapi cuma dikeringkan di angin-anginkan jadi ini bisa tahan lama ya Iya sudah kering ya eh seperti ini caranya bisa disimpan di kulkas di kulkas atau di luar selagi kering tidak basah nih awet oke nanti bisa dijual seperti ini ya pakai paketan seperti ini misalnya isinya 10 gram atau berapa nanti bisa di seperti ini bisa di ini enggak nyampe 10 gram ini ringan banget kayak kapas nah oke teman-teman itu tadi cara mengolah bunga telang setelah dipanen ya dijemur dulu setelah dijemur sekitar lima hari dia menjadi kering seperti ini kemudian disimpan dan disimpan di dalam kulkas dimasukkan yang ketoplas ini ya Nah jadi ini teman-teman demikian dulu tips sederhana dari Uncufam cara menyimpan bunga telang setelah dipanen sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati